Seorang bakal calon legislatif memilih berangkat sendiri ke KPUD Bojonegoro menggunakan sepeda ontel tanpa diantar pendukungnya. Ia juga menggunakan caping sebagai simbol keterwakilan petani. Anwar Soleh, warga Sukorjo, kecamatan kota Bojonegoro, memilih naik sepeda ontel tanpa pendukung satupun dari rumahnya berjarak 3 km ke kantor KPUD Bojonegoro. Meski usianya tidak muda, ia bersemangat naik sepeda dengan mengenakan caping petani dan kaos partai Kebangkitan Nasional atau PKN. Diakunya sepeda ontel yang ia gunakan sudah menemaninya sejak 1992. Sementara, caping petani yang dikenakan sebagai simbol bahwa petani belum mendapatkan keterwakilan di Bojonegoro dan hanya sebagai objek kampanye penguasa legislatif maupun eksekutif. Ini ada cerita ketika pemilu selama ada, ini koin 71-72, terlalu, apa yang bila ditahulkan ke-92. Saya buka kegantikan cara dari PKN segeri. Selamanya begini cepat saya. Saya lihat bata, saya datang, saya di datang, dia video-video, kemana-mana kekuasaan mencari, pemilik pangkotel saya TNS. Apa yang harus dapat patus, yang mimpi, ke-94. Anwar Soleh merupakan mantan Ketua DPRD Bojonegoro Priode 1999-2004 dari PDIP. Sekarang ia memilih pindah ke PKN karena diakuinya sudah tidak sejalan dengan partai pendahulunya. Dari Bojonegoro, Dewi Rina Handayani, TV One mengabarkan.